Intro Kita ulang kembali sejumlah berita pilihan dari Bali Kebakaran menghanguskan rumah milik salah seorang warga di Banjar Dinas Balai Punduk, desa Tegal Lingga, Karangasem Hujan lebat di desa Bukit, Karangasem, menyebabkan tebing longsor dan menimpa bangunan pondok pesantren Seorang warga kubu Bangli sukses menekuni budidaya anggur impor Intro Pedagang pernak-pernik kerajinan khas Bali di pesisir pantai Sanur Kota Denpasar Diliputi ketidakpastian Menjelang akhir tahun biasanya pedagang sudah mulai meraup untung Namun hingga awal Desember Dagangan mereka masih banyak karena sepi pembeli Menurut pedagang menurunnya penjualan karena menjamurnya pasar oleh-oleh khas Bali di Sanur Selain itu mereka juga menyalahkan berpindahnya penumpang bot yang saat ini turun di dermaga matahari terbit dari Nusa Penida Agak sepi sih Pak, habis dari mulai di Corona itu sampai sekarang masih nggak stabil, masih sepi tamunya Kalau sebelumnya tamu apa Bu yang paling banyak belanja di sini? Lokal sih Pak Lokal ya Nanti yang mau menyeberang ke Kenisir Penidil Kenisir Penidil Kalau biasanya Rami berapa Bu dapat jualan? Ya, sedikit sih Pak Nggak banyak-banyak soalnya apalagi sekarang ada Kalau oleh Bali kan banyak sekarang kurang Jadi itu berpendampak juga Bu ya? Ya Tapi karena adanya Apa itu Penyeberangan baru Misalnya di Pantai Notar Red Ribit Di sini Jadi pengunjung kurang Yang nyeberang ke Nusa itu Lembongan, Penida Lungunya memang sini naik turunnya Jadi lokal itu masih ada Turis pun Udah Orang asing pun kan banyak Nyeberang ke Nusa Penidil Lembongan Jadi sebelum berangkat dia mampir Ya beli oleh-oleh Kadang-kadang celana Celana Pak Tapi ya Tapi sampai saat ini masih sepi jadi Paknya Ya Penjualnya Pak ya Dengan pindahnya itu Penyeberangan juga akhirnya Sepi Setiap penjelang akhir tahun Biasanya pedagang bisa menjual Satu atau dua celana pendek Sandal Atau baju kaos Perhari Kini dalam sepekan saja Belum tentu ada yang membeli Anak Agung Gede Agung melaporkan Dari Kota Denpasar Berawal dari Iseng Anak Agung Gede Anom Sutarjana Kini bergelar pengusaha anggur kecil-kecilan Sehari-hari ia menghabiskan waktu di halaman belakang rumah Di Banjar Keluran Kubu Bangli Yang ditumbuhi tanaman anggur impor Agung Sutarjana Mulai memulidayakan anggur impor Sejak Covid-19 melada Karena aktivitas terbatas Maka ia pun mengisi waktu Dengan menanam anggur impor Jenis Dixon dari Jawa Selama enam bulan tekun merawat Tanaman anggurnya berbuah Dan ia pun bersemangat Dan memilih anggur Menjadi ladang usaha Saat ini Agung Sutarjana Berhasil mengembangkan Delapan jenis bibit varian anggur Antara lain anggur Jupiter Transfigurasi Dixon Anggur Akademik Hingga anggur Landis Hanya saja penjualan belum maksimal Karena produksi masih terbatas Kena tidak demikian Ia sudah menjual sebagian melalui media sosial Semisal Untuk bibit dijual Kisaran harga Rp50.000 Hingga Rp150.000 Tergantung panjang pendeknya bibit Dengan cara pemeliharaan Saya ikuti yang di Youtube Eh tau-tau lagi enam bulannya Sudah mulai keluar bunga Iuh Saya semangat Berarti Bibang ini cocok dong Dan memangnya Akhirnya Setelah itu Saya coba beli lagi bibit Di bibit pada saat itu Sudah beli bibit Sekitar antara 200-300 Per bibit Paling hanya Segini lah Memang pernah sih Saya jualan buah Tapi jarang Dan saya matasi Karena sebenarnya sih Hanya untuk Yang pembeli bibit Sebagai contoh Ia tidak dibilang Kuat Membeli anunya Palsu Bagi anda yang suka dengan Memelihara tanaman Tidak ada salahnya Meniru Agung Sutarjanda Dengan melirik Budidaya Agur Bila tekun dan sabar Budidaya ini akan mendatangkan Keuntungan tidak sedikit Tim Liputan melaporkan Dari Kabupaten Bangli Perkebunan anggur ini Berada di lembah Perbukitan Gulintan Desa Bunutan Dan kecamatan Abang Karangasem Di atas lahan seluas 70 are Tanaman anggur lokal Bali Jenis Alfonso Dikembangkan Sejak dibuka pada tahun 2021 lalu Perkebunan di lahan Gersang ini Mulai banyak dikenal masyarakat Warga yang akan membeli buah anggur Diberikan alat pemotong Dan kantong plastik Selanjutnya warga bebas Memilih buah anggur segar Yang bisa dipetik sendiri Karena lebih segar Mungkin Seneng aja Bisa dipetik ya Bu Kalau dibandingkan di pasar Harganya? Hampir sama Hampir sama ya Kalau disini kan Dapat liburan juga Situasi strategis Di samping itu kan Bisa dipetik Anggurnya dulu Baru kita beli Kalau di pasar Pak? Kalau di pasar kan tinggal pilih Langsung beli pulang Gitu aja Kalau di pasar Kalau harganya gimana Pak? Kalau harganya sih bersahabat Anggur yang dikembangkan Anggur yang dikembangkan sini Anggur apa Pak? Anggur Alfonso Alfonso Pak ya Berarti anggur lokal Pak ya? Anggur lokal Dari kapan mulai dikembangkan? Waktu Corona Tiga tahun Karena Corona itu Pak ya Coba-coba Oke Pak Luasan lahan Pak? 20 hari 20 hari Kesulitan gak untuk mengembangkan Anggur seperti ini Pak? Ini musim panas Kadang-kadang gini Air Soalnya tanah pasir diki Makanya agak gini dia Oh jadi pas musim panas aja Kendalanya Pak ya Perawatannya juga agak susah Pak ya? Perawatannya cuma airnya aja Airnya aja Pak ya Soalnya musim panas Paling banyak pas momen apa aja biasanya? Pas hari minggu Hari minggu ya Itu paling ramai ya Perkebunan ini dibiarkan tetap alami Jauh dari kesan objek wisata Setiap akhir pekan Perkebunan anggur ini selalu ramai dikunjungi wisatawan Pihak pengelola tidak membungut bayaran untuk masuk ke perkebunan ini Pengunjung yang memetik buah anggur segar Dikenakan biaya 20 ribu hingga 25 ribu rupiah per kilogram Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Karangasem Informasi tadi mengakhiri jumpa kita pagi ini Atas nambarkan yang bertugas saya Dana Parapita mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda Terima kasih sudah menonton! 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 Terima kasih sudah menonton!